Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asyadu an la ilahi lallahu wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd Yang saya hormati pembinaan ranting Muhammadiyah ledak bulan dua Dan juga bapak-bapak ibu-ibu sekalian jamaah ketarjian PRM ledak bulan Baik yang mengikuti secara online maupun offline Dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dari berbagai Aum yang ada di Muhammadiyah Bucunegoro maupun yang berasal dari Luar Bucunegoro yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada kesempatan ini Kita masih diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan Sehingga kita masih bisa mengikuti kajian Pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Allah Muhammad Salallahu alaihi wassalam Kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat Jelas kalian yang dimuliakan Allah InsyaAllah pada kesempatan ini Kita akan mengangkat sebuah topik Yaitu Tuntunan sholat iftithah atau pembuka sholat layl Dalam kesempatan yang mulia ini Yang pertama, kenapa kok topik ini kita coba angkat pada kesempatan ini Yang pertama, kalau kita lihat Di dalam maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah Yang berkaitan dengan penetapan hasil khisab Ramadan Shawwal berdasarkan khisab hakiki wujudul hilal Yang dilakukan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah melalui majlis tardihnya Maka hasil khisab hakiki wujudul hilal di dalam Muhammadiyah Satu Ramadan 14.43 Hijriah Itu jatuh pada hari Sabpon Tanggal 2 April 2022 Kemudian, kalau kita lihat Satu sawalnya Itu jatuh pada hari Senanpon Tanggal 2 Mei 2022 Artinya, dalam kesempatan ini Kita masih memiliki hitungan beberapa hari lagi Sebelum masuk bulan Ramadan Sehingga hal yang perlu untuk kita coba kaji Sebagai bentuk persiapan dalam kesempatan ini Untuk menyambut bulan Ramadan Yaitu kita tradisikan Menyambut bulan Ramadan itu Dengan mengkaji Hal-hal yang berkaitan dengan Masalah ibadah Yang ada di dalam bulan Ramadan Kenapa kok mentradisikan sebuah keilmuan itu penting Kalau kita lihat dari Apa yang dikatakan oleh para ulama kita Tapi kita hanya mengambil satu atau dua Statement dari para ulama kita Misalnya Al-Imam Al-Bukhari Itu membuat chapter Atau bab di dalam kitabnya Al-Jami'ah Sohih Ada bab yang menarik Yaitu Imam Bukhari memberikan judul Yaitu Al-Ilmu Qabilal Qawul Wal-Amal Ilmu sebelum berkata dan berbuat Ini artinya Imam Bukhari Mementingkan tentang masalah ilmu Sebelum kita mengucapkan sebuah statement Ataupun melakukan sebuah perbuatan Maka harus didasari pada ilmu dulu Nah ini yang menjadi poin penting Sehingga tradisi Islam itu tradisi yang Dibangun atas konsep keilmuan Demikian juga Imam Al-Ghazali Misalnya menulis buku yang bernama Ayuhal Walad Tentang metodologi bagaimana mendidik anak Mungkin di dunia sekarang Muncul istilah parenting Bagaimana kita menjadi orang tua yang baik Bagaimana kita mengarahkan Anak kita sehingga menjadi Anak yang soleh Maka Imam Ghazali disini juga berbicara Tentang pentingnya ilmu Bagaimana Al-Imam Al-Ghazali Mengungkapkan betapa pentingnya ilmu Dengan mengatakan Al-ilmu bila amalin junun Keilmuan tanpa didasari atas Aplikasi atau tanpa disertai dengan amal Itu junun Kegilaan Artinya orang yang gila itu Orang yang memiliki ilmu Tapi tidak diamalkan Karena ia paham bahwasannya Ilmu ini akan memberikan dampak yang positif Sudah tahu berdampak positif Tapi tidak diaplikasikan di dalam hidupannya Bagaimana kalau orang beramal Tapi tanpa ilmu Amal tanpa ilmu itu tidak akan terjadi Atau tidak akan sukses Sebuah ilustrasi yang sederhana Kalau unjenengan tidak ahli elektronik Kemudian mencoba memperbaiki Apa misalnya TV Maka tidak akan jadi Kalau unjenengan tidak ahli mekanik Misalnya memperbaiki motor Nanti hanya bisa Membongkar Tapi memasang lagi Tidak bisa Ini menunjukkan pentingnya ilmu Ini juga dalam Islam Sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan Itu harus didasari pada ilmu Sehingga sebelum masuk pada bulan Ramadan ini Hal yang penting untuk kita coba kaji bersama Yaitu berkaitan dengan tadi Tentang sholat iftittah Sholat iftittah Ini kita coba nanti lihat Bagaimana historitas atau sejarahnya dalam ketarjian Dan juga kenapa topik ini kita coba angkat Karena Meskipun sholat iftittah ini seolah-olah Menjadi Menjadi apa Menjadi identitas Muhammadiyah Tetapi dalam pelaksanaannya Belum semua masjid atau Musola Muhammadiyah melakukan sholat iftittah ini Ada yang sudah melakukan Ada yang belum Kalau ada yang sudah melakukan Bagaimana pelaksanaannya Apakah munfaridan Secara Sendiri-sendiri Atau jamaatan Atau secara kolektif Atau berjamaah Kemudian kalau Sholat iftittah itu dilakukan Secara jamaatan Apakah imamnya membaca Jahron Secara keras Atau siron Secara apa Pelan-pelan Nah ini yang kadang juga Masih menjadi perdebatan Di kalangan Interen warga Muhammadiyah sendiri Artinya masih ada kebingungan Di dalam Prakteknya Di kalangan warga Muhammadiyah sendiri Nanti Persoalan-persoalan ini Kita akan coba angkat Dan juga diskusikan pada Kesempatan kajian ini Yang pertama Bapak Ibu sekalian Yang dimuliakan Allah Sholat iftittah Kalau kita lihat Historitasnya Dalam Keterjian Maka sebenarnya Sholat iftittah itu Sudah dikaji Dan diputuskan oleh Majelis Tarji 1972 Bisa ditemukan Bapak Ibu sekalian Di HPT yang jelengan miliki Yaitu HPT Jelit 1 Di situ ada Kitab Putusan Wira Desa 1972 Di bab Sholat ulang Maka disitu Dijelaskan tentang Sholat iftittah Sholat dua rokaat Yang menjadi Pembuka sholat Malam Kemudian juga Di Munastar C Ke 24 Malang 2000 Maka Hasil Munastar C Ke 24 Di Malang Itu Melahirkan buku ini Yang namanya Tuntunan Tramaton Ini Mumpung kita Sebelum Ramadhan Bapak Ibu sekalian Ya Paling tidak Berusaha untuk Beli Secara online Tidak saya sebut Melalui apa Nanti dibilang Promosi juga Tapi paling tidak Ini penting Dimiliki Sebagai bekal kita Bagaimana Beribadah Di bulan Ramadhan Sesuai yang Diremuskan oleh Muhammadiyah Ini menarik Karena buku ini Mencoba Mengelaborasi Atau menjelaskan Tentang kitab Busiam Yaitu kitab Puasa yang ada Di HPT Jelit 1 Dan di buku ini Juga dibicarakan Tentang Sholat Iftidah Nah kemudian Kalau kita Lihat Di dalam Kesejaran Fatwa Muhammadiyah Fatwa yang ada Di dalam Muhammadiyah Itu Sebenarnya Lahir Dari Rekomendasi Muqtamar Muhammadiyah Ke 41 Surakarta 1985 Ketika itu Diadakan Sarasian Antara Pimpinan pusat Majlis Tarji Muhammadiyah Dengan daerah Dan milayah Yang melihat Bahwasannya Majlis Tarji Itu Tidak Begitu Belum Begitu Berfungsi Di dalam Tubuh Muhammadiyah Padahal Mengingat Betapa pentingnya Majlis Tarji Ini sebagai Jantung Atau Ideologinya Muhammadiyah Tetapi Kalau dilihat Putusan-putusan Yang ada Di dalam Majlis Tarji Ketika itu Belum banyak Menyelesaikan Banyak persoalan Yang ada Di dalam Warga Muhammadiyah Padahal Warga Muhammadiyah Ini memiliki Berbagai macam Persoalan Tetapi Banyak persoalan Yang belum terjawab Melalui Putusan Majlis Tarji Sehingga Ketika itu Diusulkan Supaya Ada Tim Fatwa Yang Mana Hasil Fatwanya itu Dipublikasikan Di rubrik Tanya jawab Agama Yang ada Di SM Suara Muhammadiyah Sehingga Ini di Muhtamar Tarji 1985 Kemudian 1986 Itu pertama Kali Tim Fatwa Tarji Atau Tim Pengasuh Rubrik Tanya jawab Agama Tarji Itu Melakukan Sedang Fatwa Yang pertama Ada dua Persoalan Yang didiskusikan Atau Difatwakan Yang pertama Tentang Hukum Sholat Jumat Bagi wanita Ini penting Juga Bagaimana Kalau misalnya Ibu-ibu Aisyah Ini melakukan Sholat Jumat Apakah Nanti Perlu Juga Sholat Duhur Atau Sholat Jumat Itu Sudah Menggantikan Duhur Bagaimana Posisi Jumatan Bagi wanita Ini juga Difatwakan Kemudian Yang kedua Itu Memfatwakan Tentang Hukum Sholat Iftita Apakah Sholat Iftita Ini Betul-betul Punya Dalil Atau Tidak Sehingga Nanti Nanti kita Lihat Bagaimana Pandangan Madhab Shafi'i Madhab Shafi'i Nanti Saya Apa Tampilkan Tek Atau Dalam Literatur Shafi'i Atau Kitab Shafi'i Kitab Kuningnya Madhab Shafi'i Tentang Sholat Iftita Tapi Seharum Umum Dalam Shafi'i Sholat Iftita Hanya Dilakukan Ketika Sholat Tahjud Artinya Sholat Taraweeh Itu Tidak Ada Sholat Iftita Berarti Semua Sholat Malam Tercuali Sholat Tahjud Itu Tidak Ada Iftita Artinya Sholat Iftita Itu Hanya Dilakukan Ketika Kita Melakukan Sholat Sholat Tahjud Sholat Tahjud Itu Sholat Malam Yang Dilakukan Setelah Tidur Kemudian Kalau Kita Lihat Di Dalam Himpunan Himpunan Fatwa Tarcih Yang Di Himpun Dalam Buku Yang Namanya TJA Tanya Jawab Agama Kita Di Muhammadiyah Sekarang Sudah Punya Delapan Jilid TJA Mulai Dari Jilid Satu Sampai Jilid Lapan Pembahasan Sholat Sholat Iftita Ini Ada Di TJA Jilid Satu TJA Jilid Tiga TJA Jilid Empat TJA Jilid Lima Dan TJA Jilid Enam Ini Kalau Kita Lihat Ada Berapa TJA Satu Dua Tiga Empat Lima Artinya Ada Lima TJA Tanya Jawab Agama Yang Membahas Tentang Sholat Iftita Artinya Sholat Iftita Itu Sering Ditanyakan Oleh warga Muhammadiyah Kepada Divisi Atau tim Fatwa Tarjih Untuk Memberikan Penjelasan Tentang apa Pentingnya Tentang apa Sholat Iftita Di Dalam Muhammadiyah Banyak Fatwa Yang Membahas Ini Rasanya Kalau Kita Sebagai Warga Muhammadiyah Tapi Belum Begitu Paham Sholat Iftita Itu Berarti Belum Banyak Membaca Literatur Yang Ada Di Dalam Muhammadiyah Sendiri Fatwanya Banyak Tapi Belum Belum Dipahami Sehingga Kajian Pada Kesempatan Ini Berusaha Untuk Meng-cover Atau Memberikan Solusi Terhadap Bagi Kita Warga Muhammadiyah Yang Belum Tahu Tentang Apa Sholat Iftita Ketika Kita Bicara Tentang Sholat Iftita Jaman Sekalian Yang Dimuliatan Allah Apa Yang Dimasuk Dengan Sholat Iftita Sholat Iftita Itu Sholat Dua Rokat Yang Ringan Ringan Sebagai Pembuka Atau Opening Atau Pemanasan Warming Up Dari Sholat Lail Atau Malam Nah Sehingga Ini Kanata Dikatakan Sholat Dua Rokat Berarti Rokat Dua Yang Ringan Ringan Karena Yang Ringan Sholat Iftita Ini Di Dalam Hadis Juga Disebut Sholat Rokat Dua Rokat Yang Ringan Ringan Kalau Kita Lihat Di Dalam Hadis Itu Rokat Ini Kof Faten Dua Rokat Yang Ringan Ringan Itu Meriver Atau Merujuk Pada Dua Sholat Yang Pertama Sholat Iftita Itu Sendiri Yang Kedua Sholat Sunnah Kobliya Subuh Atau Sholat Sunnah Fajar Atau Sholat Sunnah Subuh Itu Keduanya Disebut Rokat Ini Kofi Faten Dua Rokat Yang Ringan Ringan Tapi Apa Yang Membedakan Antara Dua Sholat Ini Kalau Sholat Sunnah Sebelum Fajar Itu Ringannya Karena Apa Masih Baca Surat Atau Ayat Masih Karena Dirokat Pertama Sunnah Baca Al-Kafirun Dirokat Kedua Sunnah Al-Ikhlas Satu Kulhu Kalau Baca Ayat Rokat Pertama Kulu Aman Nabilahi Wama Unsilah Ilaina Dan Seterusnya Kalau Dirokat Kedua Baca Kul Ya Ahlal Kitabi Ta'alau Ila Kalimatin Sewa Imbainana Wabainakum Dan Seterusnya Atau Baca Falamma Ahasa Isa Minhumul Kufra Kalaman Ansari Ilallah Artinya Meskipun Baca Surat Tapi Tuntunannya Surat Pendek Ayat Sehingga Karena Sholat Sunnah Sebelum Subuh Disunatkan Pendek Maka Disebut Rokat Khafifaten Tapi Dalam Konteks Sholat Iftita Apakah Sholat Ini Juga Baca Surat Atau Ayat Baca Baca Belum Tahu Belum Sholat Ini Sholat Ini Maka Tidak Ada Bacaan Surat Atau Ayat Berarti Cukup Al Fatehah Saja Karena Tidak Ada Bacaan Surat Dan Ayat Maka Disebut Rok Ata Ini Khafifaten Gitu Pemanasan Dan Sholat Ini Dilakukan Sebelum Melaksanakan Sholat Layil Yang Jumlahnya Dalam Pandangan Muhammad Dia 11 Rokat Dalam Pandangan Muhammad Dia 11 Rokat Nah Bagaimana Dengan Keterangan Hadis Aisyah Aisyah Itu Meriwayatkan Tentang Sholat Malamnya Nabi Dengan Dua Redaksi Yang Berbeda Pertama Aisyah Memberikan Keterangan Bahwasanya Sholatnya Nabi Itu Baik Di Bulan Ramadan Maupun Di Luar Bulan Ramadan Tidak Lebih Dari 11 Rokat Ini Hadis Yang Penting Apalagi Kita Di Persyarikatan Muhammadiyah Ini Terutama Dainya Wajib Hapal Hadis Ini Kenapa Karena Hadis Ini Yang Menjadi Dasar Kita Melakukan Sholat Malam Termasuk Sholat Tarawih Yaitu Kita Memilih Rokat Berapa 11 Hadis Napa Maka Rasulullah S.A.M. Yazidu Fi Ramadhan Wala Fi Ghairihi Ala Ehda Asyratah Rokatan Rasulullah Itu Sholatnya Tidak Lebih Baik Di Bulan Ramadhan Maupun Di Luar Bulan Ramadhan Dari 11 Rokat Ini Dikatakan Sholat Malamnya Rasulullah Di Bulan Ramadhan Atau Di Luar Bulan Ramadhan Yaitu Jumlahnya Berapa 11 Tidak Lebih Dari 11 Tapi Di Keterangan Yang Lain Aisyah Aisyah Memberikan Keterangan Bahwasannya Sholat Malam Rasulullah Itu Rasulullah Rasulullah itu Sholat Malam 10 Rokat Tidak Bisa Bisa Dan Berwitir Dengan Satu Sajdah Dan Rasulullah Rupuk Dengan Dua Rokat Fajar Maka Itu 13 Nertinya Kalau Dihitung 13 Itu Kalau Menurut Hadis Yang Ini memasukkan dua rokaat sebelum subuh atau fajar atau sholat fajar bukan sebelum fajar, tapi sholat apa? fajar kemudian hadis berikutnya karena Rasulullah Islam Rasulullah itu sholat malamnya 13 rokaat yudhiru minda lika bin bikhomsin witirnya yaitu berapa? lima tapi total semuanya tiga belas yang menjadi permasalahan bagaimana Aisyah memberikan keterangan yang berbeda yang satu bilang sebelas, yang satu bilang tiga belas sehingga di kalangan para ahli hadis ada yang menganggap hadis ini mutorib, hadis mutorib itu apa? hadis yang mana seorang perawi memberikan keterangan inkonsisten yaitu apa? tidak konsisten kalau bahasa jawanya lenya-lenya sebelas atau tiga belas dan sehingga hadis ini perlu kita dudukkan hadis Aisyah ini sohi Aisyah ini menggambarkan bentuk sholatnya malam Rasulullah ketika Aisyah bilang sebelas itu tidak menghitung apa? dua rokaat sebelum apa? dua rokaat sebelum sholat layel itu ketika dibilang sebelas berarti apa? sholat iftithahnya dua rokaat itu tidak di hitung kemudian ketika Aisyah bilang tiga belas itu ada dua kemungkinan Aisyah menghitung dua rokaat sebelum fajar atau menghitung apa? iftithahnya atau terkadang Aisyah bilang lima belas ketika Aisyah bilang lima belas berarti apa? menghitung dua rokaat iftithah dan dua rokaat sehingga hadis Aisyah itu bisa dijadikan apa? ya lelah atau argumen taksi tetapi cara bacanya semacam itu tidak dipahami secara sendiri-sendiri maksud Aisyah itu semacam itu berikutnya bapak ibu sekalian yang dimeliat lalu kita lihat kenapa majlis tarjih menuntunkan ada solat iftithah kalau kita lihat dasar-dasar yang dipakai oleh majlis tarjih yang pertama ada tiga hadis yang nanti kita akan coba bahas yang pertama hadis Aisyah tadi hadis Aisyah sekarang kok hadis Aisyah kenapa Aisyah itu selalu menjadi tokoh sentral kenapa sebagai reporter atau narrator yang menceritakan tentang apa solat malam Rasulullah kenapa kok selalu Aisyah padahal Rasulullah punya sahabat yang banyak punya istri yang banyak juga nah itu karena karena diantara alasannya Aisyah ini apa istrinya Rasulullah yang cerdas dan juga solat malam itu solat apa sifatnya publik atau privat solat malam itu bisa publik tetapi secara umum itu dilakukan apa sendiri ya karena sendiri atau privat berarti perkara dalam rumah sehingga ketika solat ini banyak dilakukan oleh Rasulullah di dalam rumah maka saksi kunci Aisyah sehingga Aisyah ini banyak menarasikan atau menceritakan tentang solat malamnya Rasulullah diantaranya apa solat ikhtitah dalam keterangan hadis Aisyah dikatakan karena Rasulullah s.a.w. apabila Rasulullah s.a.w. itu akan melaksanakan solat malam iftadaha solatahu liusolliya iftadaha solatahu iftadaha Rasulullah membuka maka dengan redaksi hadis iftadaha ini muncul apa solat iftidah solatahu solatnya virokate ni kofifate dengan dua rokat yang ringan-ringan sehingga solat ini bisa disebut apa solat iftidah atau rokat ni kofifate berarti hadis Aisyah ini sunah kauliyah atau sunah fi'liyah bapak-bapak dan ibu-bibu sekalian fi'liyah fi'liyah yang menunjukkan apa perbuatan nabi oke berikutnya hadis yang kedua itu hadis abi hurairah dari nabi muhammad s.a.w. khal ia bersabda ila koma akhadukum apabila berdiri seseorang di antara kamu minalayli dari malam fal yaftatih makandalah ia membuka solatahu solatnya virokate ni kofifate dengan dua rokat yang ringan-ringan kalau hadis aisyah tadi sunah apa fi'liyah kalau hadis abi hurairah ini sunah apa kauliyah yang menunjukkan statement atau pernyataan nabi kalau yang menarik bapak-ibu sekalian kalau jenengan amati atau analisa hadis ini dalam hadis aisyah dan abi hurairah ini kira-kira solat malam atau solat iftita itu dilakukan munfaridan atau jemaatan munfaridan berarti solat iftita berdasarkan dua hadis ini dilakukan secara apa sendiri-sendiri tidak secara berjemaah alasannya apa ini keterangannya rasulullah melakukan solat iftita secara sendirian kemudian sunah kau liahnya nabi salah seorang diantara kamu berarti kalau salah seorang ya sah satu tidak jemaah nah bagaimana kalau solat iftita dilakukan secara jemaah dasarnya mana padahal di sebagian mahjid dan musolah ma'amad dia melakukan itu bagaimana jawabannya boleh gak mata belum selesai saya jelasannya belum selesai itu hanya pancingan biar biar apa biar jeningan biar gak ngantuk berikutnya hadis ibnu abbas dari kureb dari apa kureb kureb itu maulah benih abbas buddhanya ibnu abbas maulah ibni abbas atau kureb ini pernah bertanya kepada ibnu abbas yaitu majikan atau tuannya bagaimana pertanyaannya keifakanat solatu rasulillah salallahu walaikumsalam bila'il wahai ibnu abbas atau wahai tuanku bagaimana solat malamnya rasulullah pada saat apa bagaimana solatnya rasulullah pada saat malam kemudian ibnu abbas menceritakan bitu indahmu saya pernah menginap di rumahnya laylatan suatu malam wahua ketika itu maksudnya rasulullah indah maimunah berada di rumahnya maimunah yang menjadi pertanyaan siapa maimunah ini istri ketiga kemudian kenapa ibnu abbas nginap juga berarti menginap itu sudah ada sejak dulu siapnya rasulullah ibnu abbas juga nginap di rumahnya rasulullah ketika itu rasulullah berada di rumahnya maimunah siapa maimunah istrinya rasulullah rasulullah itu punya istri yang banyak mohon maaf dari keterangan ini maka ibnu abbas menceritakan tentang solat iftitah iftitahnya rasulullah ketika rasulullah berada di rumahnya maimunah kenapa kok sampai ibnu abbas menginap di rumahnya maimunah kalau menginap istrinya rasulullah yang lain mungkin tidak mungkin kenapa karena maimunah ini kholah kholah itu bibik tapi dari ibu dalam bahasa arabnya disebut apa kholah jadi bibiknya dari ibu yaitu bibiknya ibnu abbas sehingga ibnu abbas yang menginap di rumah bibiknya buli atau bibiknya nah itu buli atau bibik kalau di bahasa indonesia kan tidak dibudakan ya maka ketika ibnu abbas menginap di rumahnya bibiknya maka rasulullah tidur kemudian ketika sudah sepertiga malam atau pertengahan malam rasulullah bangun ketika itu rasulullah mengambil air wudhu kemudian berwudhu dan ibnu abbas mengikuti wudhunya rasulullah kemudian rasulullah melakukan sholat ini berarti tamu yang baik itu ya kayak ibnu abbas tuan rumahnya sholat ikut sholat kalau kita bertamu kan males maka yang dilakukan ibnu abbas ketika rasulullah sudah memulai sholat maka saya berdiri di sisi rasulullah tapi di sisi kirinya bapak ibu sekalian kalau jamaah itu hanya dua orang berarti kalau jamaah dua orang ada apa ada imam ada makmum posisi makmum itu di kanan atau di kiri di kanan ini laki-laki kanan tapi ibnu abbas kok di kiri salah karena ibnu abbas di kiri maka yang dilakukan rasulullah memindahkan ibnu abbas ke sisi kanan sehingga ibnu abbas dipindah lalu dalam hadisnya dipegang kupingnya tangan kalau kita ya di jiwit lah kemudian diputar disebelahkan awah ke kanan gitu kemudian fasolah maka rasulullah sholat rokate ini dua rokate yang ringan keduanya betul-betul rasulullah membaca di kedua rokate tadi di umil quran dengan umul quran fikulli rokate di setiap rokate summa salam kemudian rasulullah apa salam yang menjadi pertanyaan bapak ibu sekalian yang dimuliakan berarti disini sholat iftidah itu dilakukan secara munfaridhan atau jamaatan hadis ibn abbas ini loh munfaridhan atau jamaatan jamaah yaitu ibn abbas makmun kepada rasulullah kemudian yang dibaca oleh rasulullah apa al-fatihah atau umul quran ditemukan gak rasulullah membaca surat atau ayat setelah umul quran tidak nah ini yang menjadi dasar dari hadis ini berarti sholat iftidah juga boleh dilakukan secara jamaah maka nanti jenengan ingat ingat dan dilihat bagaimana masjid atau musyola yang Muhammadiyah yang ada di tempat jenengan kalau sendirian berarti dasarnya hadis Aisyah sama Abi Hurairah tapi kalau jamaah berarti pakai hadis Ibnu Abbas gitu ya ini yang kita simpulkan dari hadis gitu kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah kita lihat sekarang bagaimana keiviyah atau tata cara pelaksanaan sholat apa iftithah sholat iftithah dilakukan berapa rakaat berapa ibu sebagian dua rakaat yang ringan ringan dilakukan sebelum kita melaksanakan apa sholat sholat tahajud sholat apa lagi sholat sholat apa lagi ini nanti kita lihat intinya apa sholat iftithah itu dilakukan sebelum sholat kalau kita di Muhammad dia berarti berapa jumlahnya 11 atau 20 11 oke bagaimana cara pelaksanaannya cara pelaksanaan sholat iftithah maksud saya sholat iftithah ini nanti ada ada doa iftithahnya yang khusus bagaimana doanya subhanallah zil malakuti wal jabarud wal kibriya wal alamah subhanallah zil malakut wal jabarud wal kibriya wal azamah ini doa iftithahnya sholat iftithah bapak ibu sekalian yang tidak berusaha untuk menghafal ya dan nanti kita lihat ini saya jelaskan secara jenis apakah doa iftithah yang ada di hp kita jilis satu ini ada koreksi atau tidak nanti kita lihat kemudian setelah itu membaca umul quran atau al fatihah pakai surat dan ayat atau tidak tidak kemudian di roka yang kedua apa yang kita lakukan baca al fatihah saja tapi tidak pakai surat dan ayat karena sholat itu harus pakai al fatihah karena la sholat liman lam yak fatihah tidak ada sholat kekuali bagi orang yang membaca fatihah kita ya itu nanti insyaallah nanti ingatkan saya ingatkan saya waktu pertanyaan nanti ya kemudian bapak ibu sekalian yang dimulihakan Allah sekarang tadi ada pertanyaan karena pertanyaannya sesuai dengan slide maka saya jawab tidak maksudnya saya terangkan sekarang ya ada permasalahan doa iftithah dalam sholat iftithah misalnya kalau bapak ibu sekalian buka di hp kita jilis satu halaman 342 maka disana disebutkan doa sholat iftithah itu doa iftithah di dalam sholat iftithah itu doanya ini berbeda dengan apa yang saya baca tadi ada penambahan sedikit bagaimana ada penambahan dan pengurangan nanti kita coba apa bandingan yang di apt jilis 1 ini bapak ibu sekalian nanti silahkan dicek di apt jilis 1 ya itu doanya bagaimana subhanah 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 dhil mulki wal malakut wal izzati wal jabarut wal kibriyai wal adhomah kemudian kalau kita lihat pendalilannya atau dalil yang digunakan bisa ditemukan di alaman 350 yaitu hadis Hudayfa ibn il yaman ini ceritanya sama Hudayfa ibn il yaman itu ceritanya sama dengan ibn abbas saya pernah mendatangi nabi suatu malam maka beliau berwudu kemudian terus melakukan sholat maka aku mengikutinya maka ketika itu ikut sholat nabi tapi di sisi mana kiri yang dilakukan nabi apa dipindah ke nah sebagaimana ibn abbas tadi berarti yang punya pengalaman yang sama yaitu siapa ibn abbas dan Hudayfa ibn il yaman kemudian setelah merosulah takbir yang dibaca subhanadil mulki titik-titik hadis ini direwatkan oleh imam tebroni dalam kitabnya al-awsad kemudian kemudian pengarang kitab majma'u zawa'id ini bapak ibu sekalian denger saja karena bukunya ini saya yakin gak ada yang punya di rumah majma'u zawa'id itu ditulis oleh imam al-haythami pakai sa bukan pakai tak al-haythami karena ada al-haythami dan al-haythami kalau al-haythami itu tokoh besar dalam aduk shafi'i kalau al-haythami seorang ahli hadis bukunya namanya majma' zawa'id rijaluhu muwathakun para perawi hadis ini muwathakun yaitu kredibel artinya hadisnya sahai nah kalau kita lihat apa yang disebutkan di dalam HPT jilis 1 itu doanya juga bisa kita temukan dalam kitab tufah adzakirin tufah adzakirin yang ditulis oleh al-imam as-shawkani doanya sama subhanathil mulki wal-malakut wal-izzati wal-jabarut wal-kibriyai wal-adzoma imam shawkani memberikan komentar al-hadis akhrajau tabroni fil-awsad hadis ini dikeluarkan oleh imam tabroni dalam kitabnya al-awsad kemudian juga di akhirnya dikatakan berkata di dalam kitab majmah izawa'id maksudnya karangan al-imam al-hissami para perawinya kredibel semua ledukaan saya atau asumsi saya dulu ulama tarjih itu diantaranya merujuk pada tufah adzakirin karena yang merumuskan HPT jilis 1 ini kan sudah meninggal semuanya kita gak bisa melakukan interview ini kan sekedar dugaan saya dulu juga yang dirujuk itu kita bawa tufah adzakirin tetapi yang menjadi problem ini catatan kita bawa ini sekalian yang menjadi masalah apa kalau HPT kita tadi menyebutkan di kitab majmah izawa'id judul lengkapnya majmah izawa'id yang ditulis oleh Nuruddin Ali bin abibakrin al-haythami jilid 2 alaman 107 maka redaksinya tadi hadis apa tadi kudaifah ibn yaman ataitu nabiya s.a.w. data laylatin fatawaddo'a waqom yusolli fa'ataitu faqum tu'an yasari faqom ni'an yamini faqol coba redaksinya apa subhanallah dhil malakuti wal jabaruti wal kibriya'i wal azamah artinya kalau HPT menukil kitab majmah zawait ternyata redaksi yang kita temukan di kitab majmah zawait dengan di HPTB sudah padahal HPTB bilang di kitab majmah zawait bedanya apa nanti bedanya apa bedanya kita coba yang redaksi majmah zawait kalau saya baca bedanya apa ini kalau kita lakukan komparasi redaksi atau perbandingan redaksi HPT bilang apa subhanah dhil mulki kalau majmah zawait subhanallah Allah tidak ada di HPT ada al mulki di majmah zawait tidak ada al mulki kemudian wal malakut sama ada dua-duanya wal izzati hanya ada di HPT di majmah zawait tidak ada izzah wal jabarut wal kibriya wal al-dhamah ini semuanya sama sehingga bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah ini penting kalau belum punya buku ini tidak jadi masalah kalau jeniskan punya buku ini tuntunan ramadhan ini yang pdf ada tapi tidak selengkap ini tapi nanti bisa dengan download di online nanti download saja tuntunan ramadhan tapi tidak selengkap ini kalau yang ini setahu saya belum ada pdf tapi juga sama-sama menyinggung sholat apa iftitah nanti doanya itu yang bawah ini subhanallah dil malakuti wal jabarut wal kibriya wal al-dhamah aku tidak matching dengan hpt jilid 1 karena dalam munasar j di malang di malang itu redaksinya dicocokkan pada referensi yang di refer atau yang digunakan oleh hpt jilid 1 karena ditemukan penukilannya tidak sama dengan sumber aslinya sehingga yang dipilih sumber aslinya dan juga nanti bapak ibu sekalian bisa dicek di fatwa yang terbaru di fatwa yang terbaru sehingga bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah ini kabar gembira bagi bapak ibu sekalian yang belum hafal doanya kenapa nanti di belakang pak nanti kasihan yang disini ketinggalan nanti nanti di sesi pertanyaan apa di maka kalau kita lihat disini berarti kalau belum hafal hafalkan saja yang sesuai dengan majumat jawait yang bawah itu semakin pendek semakin apa semakin ringan dan mudah bagi yang belum hafal menggunakan redaksi yang termudah meskipun sebenarnya sebenarnya tapi ini pandangan pribadi saya tapi kalau pandangan terje sudah dicocokkan dengan majma jawain kalau yang saya cek ditufah ada kirin itu redaksinya boleh juga menggunakan sesuai dengan HPT jilid satu tapi ini pandangan pribadi saya daripada jenengan bingung pokoknya pilih yang mudah saja yang terbaru mengikuti tuntunan sholat iftita terbaru berdasarkan tuntunan Ramadan kita atau dalam fatwa-fatwa tercik yang terbaru yaitu subhanallah zil malakuti wal jabarut wal kibriyai wal alamah ini pembinaan ranting sosialisasi ini doanya nanti bisa disosialisasikan kepada jamaah atau anggotanya nah kemudian apakah boleh menggunakan doa iftita yang lain boleh tapi ini menurut fatwa kalau di hpt kita di putusan itu pakai tadi subhanallah zil eh apa subhanallah tadi zil malakuti wal jabarut wal kibriyai wal azamah kalau di fatwa kita membolehkan doa yang lain misalnya juga hadis aisyah yang menjelaskan bahwasanya nabi membuka sholat malamnya dengan ket dengan apa ketika nabi melakukan sholat malam membuka sholatnya dengan doa iftita apa Allahumma rabba jabra'il wa mikail wa israfil fatira samawati wal ar alimal waidi wasyahada anta tahkumu bayna ibadika fi matanu fi yakhtalifun ihdini limaktulif fi minal haqq bi idni innaka tahdi mantas shawil sirati mustaqim kenapa kok hpt membolehkan doa ini untuk sholat iftita kita lihat tradaksinya karena adalah idha koma minal apabila rasulullah mau melakukan sholat malam iftad tah membuka siapa sholatnya rasulullah sholat tau sholatnya sehingga hpt menyimpulkan bukan hpt fatwa kita menyimpulkan apa doa ini bisa dipakai di sholat apa ift titah karena redaksinya ift taha rasulullah membuka sholat sholat sholatnya ini juga boleh tapi yang ini belum diputusan ini di fatwa kemudian tadi kita katakan bahwasannya sholat iftita itu tanpa sholat dan ayat setelah al-fatya dalilnya sudah kita bahas dalilnya berdasarkan hadis hadis apa bapak ibu sekalian hadis 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 siapa tadi kaisa 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 abbas ketika menginap nginapnya di rumahnya siapa maimunah bibiknya maka rasulullah melakukan dua sholat yang ringan yang dibaca rasulullah itu umul quran apakah hanya di satu rokat tidak di setiap rokat salam kemudian rasulullah salam tidak ditemukan rasulullah membaca surat atau ayat sehingga disimpulkan sholat iftithah tidak bagai surat atau ayat cukup al fatihah saja kemudian yang menjadi pertanyaan bapak ibu sekalian yang dimilihkan Allah sholat iftithah itu apakah khusus dilakukan untuk sholat tahajud atau bisa dilakukan sebelum kita melaksanakan sholat tarawih yang pertama kita lihat pandangan madhab shafi'i dulu madhab shafi'i kita temukan dalam kitab om datu salib wa ud datu nasib yang ditulis oleh ibnu nakib yang ditulis oleh ibnu nakib kemudian disarah oleh syekh al-cufri al-khadrami maka disana dikatakan bayun dabulan den sunat apa iftithah tahajud buka sholat tahajud birok ateini kelawan terong rokaat kofifatain kan enteng luruni berarti disini apa iftithah tahajud sholat iftithah itu hanya dilakukan ketika kita mau melakukan sholat tahajud sholat tahajud itu apa sholat yang dilakukan setelah tidur atau bangun tidur nah kalau sholat terawih belum tidur sehingga dalam matib shafi'i dalam matib shafi'i sholat terawih jumlahnya berapa 20 20 20 nanti widirnya 1 atau 3 tapi intinya terawihnya 20 sebelum melaksanakan sholat taraweh tidak mungkin mereka melakukan sholat iftithah pernah tidak temukan di masyarakat terawihnya 20 kemudian sebelumnya sholat iftithah yang tidak ada karena dalam pandangan matib shafi'i sholat iftithah itu hanya dilakukan sebelum melaksanakan sholat tahajud sholat taraweh itu kan kita belum tidur bukan tahajud berarti tidak pakai iftithah itu matib shafi'i sekarang bagaimana di muhammad dia apakah di dalam muhammad dia dituntunkan untuk melakukan sholat iftithah sebelum sholat apa taraweh nah disini ada apa pandangan yang sedikit berbeda bapak ibu sekalian coba ikuti ya dalam fikih saya bicara dalam fikih sholat malam itu namanya banyak yang pertama disebut sholat ulayl atau kiam ulayl berarti sholat yang malam itu waktunya apa setelah sholat isha sebelum sampai apa sampai sebelum terbitnya apa pacar kalau dilakukan setelah tidur namanya sholat apa tahajud kalau dilakukan apa secara ganjil namanya apa rokatnya ganjil witir sholat witir itu kan ganjil berarti sholat malam yang dilakukan secara ganjil berarti satu rokat berapa tiga lima tujuh sembilan sebelas ini disebut sholat witir karena sholat malam yang dilakukan secara ganjil kalau sholat malam itu dilakukan di bulan ramadhan dinamakan apa kiam uramadhan atau tarawih kenapa kondisi tarawih rohah karena tarawih itu jamak dari tarwihah tarwihah itu apa duduk istirahat yang mana mereka ketika mendapatkan empat rokaat itu duduknya lah ma karena istirahat karena yang dibaca panjang kalau enggak panjang eh kalau enggak enggak duduk istirahat enggak bakal kuat melaksanakan sehingga sholat tarawih itu sebenarnya sholat yang dilakukan dengan nyantai tapi kalau kita bagaimana kita kan cepat-cepatan padahal istilah tarawih itu sholat yang dilakukan dengan nyantai nyantai sehingga ada duduk yang lama juga tetapi jumlah rokaatnya dalam fikir enggak ada yang memberikan penjelasan jumlah rokaatnya itu 11 rokaat kita urut saja dalam madhab 4 madhab Hanafiah yang didirikan oleh siapa? Al-imam Abu Hanifah Mu'man Ibn Thabid sholat tarawih berapa rokaat? 20 rokaat yang kedua madhab malikiyah yang didirikan oleh al-imam malik Ibn Anas bilang sholat tarawih itu berapa? enggak ada yang bilang 8 imam malik 36 widirnya 3 39 kalau jendengan bakat enggak menjadi malikiyah enggak bakat enggak kuat 36 kemudian dalam madhab shafi'iyah yang didirikan oleh al-imam shafi'i Muhammad Ibn Idris berapa? 20 rokaat madhab ham dirikan oleh al-imam al-shaibani berapa? tidak ada yang bilang 8 20 makanya kalau jendengan lihat di Mekah siaran langsung salah tarawih imam haram itu surem dan sudes itu berapa? 20 tidak ada yang hilang 11 sehingga warga Muhammadiyah ketika punya kesempatan umrah di Mekah ke Muhammadiyah guncang luh praktik Muhammadiyah kok tidak sama dengan Mekah bagaimana kalau kita mengatakan 11 nanti jawabannya di pertemuan berikutnya atau tapi paling enggak saya jawab tadi Muhammadiyah tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu tapi juga tidak anti mazhab sehingga dalam konteks jumlah roka trawe Muhammadiyah tidak ditemukan padanannya dari 4 mazhab tetapi apakah Muhammadiyah tidak punya delin? punya delinnya hadis Aisyah bahwasannya sholat malamnya Rasulullah baik di bulan Ramadhan tadi kan makanan Rasulullah Islam tidaklah Rasulullah itu menambah di bulan Ramadhan dan tidak di luar bulan Ramadhan ala ala roka jadi 11 roka itu tidak pernah dikatakan oleh Imam Mat tapi kalau ulama mutakhirin banyak misalnya Al-Imam Aswan'ani dalam kitab Bapak 10 salam yang ditemukan praktik Rasulullah itu hadisnya yang marfuk sampai Rasulullah itu 11 kalau 20 itu hadisnya tidak ada yang marfuk dan semua riwayatnya bermasalah misalnya yang mengatakan 23 itu riwayat Yazid Ibn Ruman yang bagaimana kata Yazid Ibn Ruman adalah manusia di zaman Umar bin Khotab melakukan sholat apa sholat arawe dengan 23 roka Yazid Ibn Ruman itu dalam kajian ulama diantaranya apa Sheikh Al-Mubarak Furi mengatakan dia tabiin yang junior artinya masih kecil bagaimana tabiin kecil kok pernah ketemu Umar bin Khotab bermasalah sehingga nanti yang dipilih oleh Muhammad Yazid Ibn 11 rokaan meskipun tidak ditemukan padananya di dalam Madhab M Paten kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah tadi tadi dalam fikir sekarang bagaimana dalam Muhammadiyah di dalam Muhammadiyah itu sholat layl itu ini penting sekali Bapak Ibu coba didengarkan sholat layl itu mencakup sholat apa tahajud sholat witir sholat tarawih sholat kiamu layl atau kiamu ramadhan pokoknya semua sholat yang dilakukan setelah isyak sampai sebelum fajar ini pelaksanaannya sama dan tidak ada bedanya semuanya disebut sholat layl artinya kalau sudah sebelas ini kalau di Muhammadiyah semacam itu karena tidak mungkin sholat tahajud itu tidak ganjil pasti sholat tahajud itu ditutup dengan rokaat tidak mungkin berdiri sendiri witir berdiri sendiri sholat tidak witir itu nanti macam itu misalnya sebelah sini mau disebut witir semuanya boleh mau disebut tahajud semuanya yuk boleh disebut tahajud semuanya ini istilahnya sama sehingga di Muhammadiyah itu tidak bedakan macam-macam sholat malam ini karena esensinya sama makmupun dalam pandangan fikir orang yang sholat terawih witir nanti bagaimana yang dilakukan bangun malam bangun yang dilakukan tahajud kalau mau tahajud ada dua cara yang pertama nakdul witri witirnya dibatalkan bagaimana membatalkan witir sholat satu rokaat kan menjadi genap kemudian sholat malam kemudian ditutup dengan witir lagi yang kedua sholat malam lagi kemudian tidak usah witir tapi kalau di muhammad artinya kalau sudah sebelas ya selesai karena hati sama ayat dimakan ya zidu fi ramadhan walafi wari ala ihda serata roka atan artinya kalau sebelas ya sudah sudah bagaimana kalau malam yang pertama bisa jenengan wudhu apa sholat sholat sunnah wudhu ataupun baca kur kan ibadah tidak semuanya sholat nah bagaimana kalau mau sholat malam bisa nanti apa misalnya tarawehnya tidak sebelas dulu misalnya apa 8 nanti witirnya 5 boleh nanti formasinya banyak artinya jenengan witir 5 8 itu dilakukan sebelum tidur kemudian paska tidur apa 5 itu boleh tapi intinya meskipun ini ini masih perdebatan ya di tengah masyarakat tapi yang berkembang di dalam Muhammadiyah itu semacam itu pemikiran artinya sholat taraweh itu kalau sudah sebelas ya sudah ini sebagaimana pandangan Sheikh Nasiruddin Albani dalam kitabnya sholat tarawih Sheikh Nasiruddin Albani sama disini dengan Muhammadiyah artinya kalau sholat malam itu kalau sebelas ya sudah meskipun kalau fikir sholat malam itu tanpa batas gitu ini perlu untuk kita coba kaji ya tapi intinya yang sejauh ini yang dikembangkan oleh Muhammadiyah pemikirannya semacam itu meskipun ini agak berbeda dengan kesimpulan fikir tadi kemudian berikutnya apakah sholat iftitah itu jamaatan atau munfaridan bisa dua keduanya bisa munfaridan sendirian tadi dasarnya apa khadis Aisyah dan Abi Hurairah kalau berjamaah khadis Ibnu Abbas yaitu ketika itu menginap di rumah Nyamai Munah dan ikut sholat malamnya Rasulullah artinya apa disini Muhammadiyah menganut prinsip ini penting Bapak Ibu sekalian ini jangan sampai lupa ini istilahnya tanawo fil ibadah Muhammadiyah mengakui pluralitas dan varian pelaksanaan ibadah selama apa dasarnya shohih misalnya dua iftitah bisa tiga bisa Allahumma baik bisa wajah bisa Allahumma kabhir karena tiga-tiga ini hadisnya shohih berarti bisa diamalkan semuanya terkadang pakai Allahumma baik yang monggo guntah ini gak sama tapi kalau di sekolah Muhammadiyah kenapa Allahumma baik Allahumma baik karena levelnya mu masih siswa suruh ngapalkan tiga ya gak bisa Allahumma baik aja ngeluh gak apal-apal apalagi suruh tiga tapi kalau kita sudah dewasa ini kalau masih Allahumma baik berarti memposisikan diri kayak sis jenengan yang bilang saya mancing aja itu itu bukan politik identitas sebenarnya HPT kita jenit satu saja sudah bilang Allahumma baik dan wajah itu hanya berjamaah berarti disini tergantung kebiasaan ya karena mungkin disini kan belum melakukan sholat istitah tadi berarti belum punya kebiasaan karena di di akar bawah sebagian masjid Muhammad ada yang berjamaah sebagian yang ada yang yang sendirian artinya kalau sendirian ya kalau berjamaah ya karena semuanya punya dasar dan tidak perlu tidak dibenturkan karena ini tadi apa tanah ibadah boleh berbeda dalam pelaksanaan ibadah selama dasarnya sahih itu juga diakui di dalam apa Muhammadiyah oke ntar ntar kita selesaikan dulu biar yang di dalam ini enggak 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 sholat apa itu tahajud pakai istitah terus penjangan juga bagaimana kalau sholat tarawih pakai istitah atau tidak tadi kesimpulannya kan karena Muhammadiyah tidak membedakan sholat malam ini karena sholat tulaili itu yang mencakup sholat tahajud yang mencakup sholat apa witir yang mencakup sholat apa kiamu ramadhan terus tarawih karena semuanya itu esensinya sama berarti sholat tarawih ya juga sholat if titah tidak hanya khusus untuk sholat tahajud bagaimana dalam matab shafi'i terima kasih saya kelupaan tadi saya kira ada pertanyaan berikutnya kalau sholat iftitah itu jamaatan kalau apa jamaatan itu imamnya membacanya siran atau jahran siran atau jahran siran kalau kita lihat pertama hadis ibnu abbas tadi ibnu abbas menginap di rumahnya maimunah rasulullah bangun sholat malam kemudian ikut sholat malam kemudian kata ibnu abbas yang dibaca oleh rasulullah dalam dua rokat yang ringan tadi umul quran di setiap rokat ibnu abbas bisa menyimpulkan tahu yang dibaca oleh rasulullah kira-kira siran atau jahran jahran karena bisa menyimpulkan tapi apakah tidak boleh siran nah disini dalam fatwa tercih di dalam kitab sahih bukhari dan sahih muslim ada kitab yang namanya af'alun nabi ini fatwa kita salah ngetik yang benar af'alun nabi bukan af'alun ibbad hadis aisyah ketika aisyah ditanya bagaimana bacaan sholat rasulullah di waktu malam aisyah menjawab semuanya itu dilakukan oleh rasulullah terkadang rasulullah mengeraskan dan terkadang memelankan artinya sholat malamnya rasulullah itu terkadang jahir terkadang sir artinya keduanya dilakukan oleh rasulullah dari sini Muhammad dia berkesimpulan juga ada tanawuk fil ibadah pluralitas dan varian pelaksanaan ibadah karena keduanya punya dasar tidak perlu untuk dibenturkan sehingga dalam pelaksanaan kalau secara jamaatan imamnya boleh seron boleh boleh jahron tergantung apa yang dipilih oke sehingga kesimpulan kajian kita Bapak Ibu sekalian sebelum kita membuka pertanyaan yang pertama bahwasannya sholat ibtita itu masru artinya punya apa dasar dan itu dituntunkan oleh rasulullah tadi habisnya banyak tadi menjelaskan tentang apa sholat iftita kemudian sholat iftita itu dilakukan sebelum sholat layl sholat malam sholat layl dalam Muhammadiyah itu ya tahajud ya witir ya wa ya qiyamu ramadhan ya apa taraweh semuanya jumlahnya berapa sebelas artinya sholat iftita ini di luar sebelas itu dan dilakukan sebelum melaksanakan apa sebelas rokaat sehingga jumlahnya berapa tiga belas gitu sholat malamnya rasulah itu apa tiga belas rokaat gitu kemudian ya berarti yang dua rokaat apa iftita sholat iftita itu boleh dilakukan munfaridhan bersendirian wa jamaatan dan berjamaah kemudian kalau dilakukan jamaatan secara jamaah imamnya boleh membaca apa siron dan jahron karena dalam masalah ini Muhammadiyah mengandung prinsip apa tanah bu fil ibadah mengakui pluralitas dan apa varian pelaksanaan ibadah selama dasarnya sama-sama sohe gitu dan tidak perlu dibenturkan ini bentuk kemudian dalam menjalankan ibadah oke mungkin itu kesimpulan dari kajian kita bapak ibu sekalian apa dalam sholat apa iftita dan untuk selanjutnya saya persilahkan bapak atau ibu yang online dulu ya untuk menyampaikan pertanyaan yang lain Sampai jumpa.